Terima kasih. Yang pertama ada Bell V-280 Veller, pesawat Hybrid Tilt Roder, yang memungkinkan bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti helikopter, tetapi memutar baling-balingnya ke depan sehingga memungkinkannya terbang dengan kecepatan seperti halnya pesawat sayap tetap mirip dengan V-22 Osprey. Rancangan pesawat kategori helikopter serbaguna ini diresmikan pertama kali pada Forum dan Pameran Profesional Tahunan Asosiasi Penerbangan Angkatan Darat Amerika pada tahun 2013 di Fort Worth, Texas. Dan prototipenya terbang perdana pada 18 Desember 2017. Bell V-280 Veller dirancang menjadi pengganti U-860 Black Hawk setelah dipilih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai pemenang program Future Long Range Assault Aircraft 5 Desember 2022. Pesawat ini diproduksi oleh Bell Helicopter Textron, sebuah perusahaan pembuat helikopter yang berpusat di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat, dan bekerja sama dengan Lockheed Martin, produsen pesawat yang bermarkas di Bethesda, Maryland, untuk program Future Vertical Lift. Bell Helicopter Textron telah menerima kontrak senilai 232 juta USD, yang merupakan angsuran pertama dari kesepakatan senilai 7,1 miliar USD atau 105 triliun rupiah untuk pengembangan dan bets awal V-280 Veller. Yang menarik dari rancangan V-280 Veller adalah penggabungan teknologi Tilt Roder yang dengan rekayasa digital inovatif serta arsitektur terbuka yang akan menawarkan keserbagunaan operasional yang luar biasa bagi Angkatan Darat Amerika Serikat. Plus, dua buah mesin Rolls-Royce AE-1107F turboshaft. V-280 dirancang untuk kecepatan jelajah 280 knot atau 520 km per jam. Makanya dinamai V-280 dan kecepatan tertingginya mencapai 300 knot atau 556 km per jam. Kru yang mengendalikannya sebanyak 4 orang dengan kapasitas hingga 14 pasukan. Panjang pesawat ini mencapai 15,4 meter dengan lebar 24,93 meter serta tinggi 7 meter. Saat lepas landas, beratnya mencapai 14.000 kg dan berat kosongnya mencapai 8.200 kg dan baling-balingnya berdiameter 10,7 meter. Semoga segera selesai ya proses produksinya. Selanjutnya ada Boeing F-15AX Eagle II yang merupakan pesawat tempur multiperan segala cuaca. Pesawat ini adalah hasil pengembangan Boeing F-15E Strike Eagle sejak tahun 2018 oleh perusahaan Boeing yang berbasis di Arlington, Virginia. Boeing F-15EX ini dilengkapi dengan sistem peperangan Electronic Eagle Passive atau Active Warning dan Survivability System buatan BAE System untuk meningkatkan efektivitas misi dan kemampuan pertahanan. Selain itu, radar AN APG-82 Raytheon Technologies juga melengkapi pesawat ini sebagai kontrol penerbangan kokpit digital. Jet tempur ini juga memiliki fitur kontrol penerbangan fly-by-wire dengan kabin kokpit digital serta didukung oleh fitur modern dari sistem komputer ADCP-2 Honeywell. Jika dibandingkan pesawat tempur lain di kelasnya, jet tempur F-15EX ini dapat membawa lebih banyak senjata dengan berat lepas landas maksimum mencapai 36.741 kg. Kru-nya terdiri atas dua orang yaitu pilot dan petugas sistem senjata. Panjangnya 19,4 meter, lebar sayap hingga 13 meter, tingginya 5,6 meter serta luas sayap hingga 56,5 meter persegi. Pesawat ini dilengkapi dengan dua buah mesin GEF-110-129 Afterburning Turbofan serta senjata M61 Vulcan 6 Laras meriam putar dengan 500 butir amunisi. Plus rudal AIM-9 Sidewinder, AIM-120 Amram, AIM-260 JATM masing-masing 12 buah. Pada Februari 2022, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui penjualan 36 unit F-16ID versi ekspor F-16EX untuk Angkatan Udara Indonesia, sedilai 13,9 miliar USD atau sekitar 206 triliun rupiah. Wah, Indonesia emang kaya ya? Selain itu, saat ini Amerika Serikat juga sedang mengembangkan rudal jelajah AGM-158 JASSM, singkatan dari Air-to-Surface Standoff Missile. Merupakan senjata jarak jauh yang besar dan tersembunyi dengan hulu ledak penembus perisai, seberat 454 kg dengan jangkauan hingga 370 km. Rudal presisi udara ke darat ini mulai dikembangkan oleh Lockheed Martin sejak tahun 1999, namun mengalami sejumlah masalah selama pengujian, hingga peluncurannya tertunda hingga 10 tahun kemudian. Rudal ini memiliki dua variasi, yaitu GM-158A JASSM dan AGM-158B JASSM-ER alias Extended Range. Keduanya sama-sama memiliki panjang 4,27 meter, lebar bentang sayap 2,4 meter, dan bobot mencapai 1 ton. Namun, AGM-158A yang ditenagai mesin turbojet Teledyne CAE J402CA100 memiliki jarak jelajah mencapai 370 km. Sedangkan AGM-158B ditenagai mesin turbofan Williams International F107WR105 dengan jarak jelajah hingga 925 km. Harga keduanya juga sangat berbeda, AGM-158A JASSM per unit mencapai 850 ribu USD atau setara 12 miliar rupiah. Sedangkan AGM-158B JASSM-ER harga per unitnya ditaksir mencapai 1,32 juta USD atau sekitar 19,6 miliar rupiah. Di awal tahun 2023, Taiwan mengumumkan belanja persenjataan berupa rudal dan penyebaran jauh darat dari Amerika Serikat. Salah satunya adalah rudal AGM-158JASSM ini. Next, ada John F. Kennedy CVN-79, sebuah kapal indukelas bertenaga dua reaktor nuklir A-1B, pembawa pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat. Rencangan kapal ini pertama kali diperkenalkan pada 29 Oktober 2015 dan dikabarkan saat ini pengerjaan konstruksi masih terus berlangsung oleh perusahaan galangan kapal militer terbesar di Amerika Serikat, HII Corporate. Dimensi kapal ini adalah sepanjang 337 meter, lebar dek landasannya mencapai 78 meter dan tinggi 76 meter sehingga menampung beban hingga 100 ribu ton dan melaju dengan kecepatan 56 km per jam. Kapal ini memiliki masa pakai mengarungi lautan selama 50 tahun dan dilengkapi persenjataan rudal anti pesawat berupa dua buah peluncur ISSM-RIM-162, kemudian dua buah peluncur FRAM-RIM-116, dan senjata berupa tiga buah peleng CIWS dan empat buah M2 50 kaliber senapan mesin. Gak tanggung-tanggung biaya pembuatannya mencapai 11,341 miliar USD atau sekitar 168 triliun rupiah. Ada yang lebih canggih nih yaitu program pengembangan dan akusisi untuk pesawat tempur superioritas udara generasi ke-6 masa depan bernama FAXX. Pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2013 dan akan menggantikan FA-18EF Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat dan melengkapi F-35C yang dimulai pada tahun 2030-an sebagai bagian dari US Navy memiliki platform Next Generation Air Dominance. Diharapkan pesawat ini akan memiliki kecepatan lebih tinggi dari Super Hornet setelah memiliki sensor untuk mengoperasikan senjata jarak jauh masa depan. Konsepnya itu adalah pesawat tempur siluman bermesin ganda tak berekor yang tersedia dalam konfigurasi berawak dan tak berawak. Tapi ya harus nunggu lama sih sepertinya karena belum banyak informasi mengenai pesawat canggih ini. Konon, Angkatan Laut Amerika Serikat membutuhkan biaya sekitar 1,53 miliar USD untuk mengembangkan pesawat tempur rahasia ini. Konon, Angkatan Laut Amerika Serikat membutuhkan pesawat. selamat menikmati